Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel jejak para wali jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys abu ya dimiati cidauhu pandeglang banten sosok ulama karismatik sekalibu sepaku tanah banten pada masanya guru besar mayoritas ulama banten yang satu ini selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi beliau juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa tak heran jika beliau sangat tersohor hingga penjuru dunia bahkan namanya dikenal serta ditulis dengan tinta emas oleh sejarah hingga saat ini beliau adalah sosok ulama yang cukup sempurna dalam menjalani kehidupan agama beliau tak hanya praktek dalam ilmu syariat namun juga setiap hembus nafasnya selalu diisi dengan kehidupan tesawuf tak heran jika beliau dikaruniai oleh Allah sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya sehingga memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan para ulama mengatakan bahwa abu ya dimiati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya berikut beberapa karomah waliullah abu ya dimiati cidauhu pandeglang banten menghentikan dan menundukkan waktu dikisahkan oleh seorang kiai muda tentang kunjungannya ke pesantren abu ya dimiati pada tahun 2000-an pada saat itu sang kiai berkesempatan ikut sholat berjamaah subuh bersama abu ya dimiati sebelum tak beratul ikhram tanpa disengaja matanya melirik ke arah jam dinding waktu yang masih diingatnya saat itu pukul 5.00 ia pun lantas memulai sholatnya dan menyusul takbir abu ya dimiati sholat subuh berjamaah pun berlangsung suara merdu yang dilantunkan abu ya dimiati membuat para jamaah semakin khusyung dalam sholatnya jika biasanya tiap sholat subuh setelah fatihah sang abu ya membaca surat At-Takasur di rokaat pertama dan surat An-Nasr di rokaat kedua namun kali ini abu ya membaca surat Yasin pada rokaat pertama dan surat Almuk pada rokaat kedua tentu akan memakan waktu yang cukup lama terlebih abu ya membacanya dengan tardil jika diperkirakan sholat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30-40 menit mengingat surat yang dibaca abu ya adalah surat yang terbilang cukup panjang belum lagi ditambah doa kunut serta bacaan dan gerakan yang lain namun kekhusyoan sholat bersama abu ya membuat para jamaah terlupa akan hal ini singkat kata sholat subuh pun selesai lalu sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding ia pun terkejut dan kagum ternyata saat itu masih pukul 5 lewat 4 menit luar biasa sholat subuh yang seharusnya memakan waktu 30-40 menit namun selesai hanya dengan 4 menit saja itulah seorang waliullah untuk seorang arifbillah tak akan ada yang mustahil atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bukan beliau yang tunduk kepada waktu namun waktu yang tunduk kepadanya 2. Menembus Ruang dan Waktu dikayatkan suatu hari seorang kiai dari Jawa pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al Jailani kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah yang menuntunnya sehingga berkesempatan ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al Jailani sebab jarang kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke makam rajanya para wali ini setibanya di makam Syekh Abdul Qadir ada seorang penjaga makam yang bertanya padanya dari mana kamu? sang kiai menjawab saya dari Indonesia mendengar jawaban itu penjaga makam pun berkata oh setiap malam Jumat ada seorang ulama asal Indonesia yang rutin ziarah ke sini setiap orang itu datang semua penziarah lain diam untuk menghormatinya ketika orang itu mulai membaca Al-Quran barulah penziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing mendengar hal itu sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makam itu ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu ulama Indonesia itu adalah Abuya di Miati, Banten sambil terkagum sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti sebab sepengetahuannya selama ini setiap malam Jumat Abuya di Miati selalu menjalani rutinitas bersama para santri di pondok pesantren luar biasa itulah kerumah seorang wali Yumbor ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama tiga peristiwa aneh menimpa rezim orde baru menjelang pemilu 1977 Abuya di Miati menyampaikan kepada masyarakat bahwa Golkar bukanlah pemerintah Golkar sama halnya dengan partai lain yang sama-sama peserta pemilu 1977 hal ini beliau tuturkan hanya untuk menjernihkan suasana bahwa masyarakat berhak menentukan pilihannya masing-masing sebab masyarakat kala itu berpikiran bahwa Golkar adalah pemerintah semuanya bermula dari kedilemaan masyarakat dalam menentukan pilihan masyarakat yang telah memandang kearifan dan keulamaan Abuya di Miati memang selalu mengadu dan bertanya kepada beliau di saat merasa bimbang terhadap suatu situasi dengan jawaban Abuya berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu tanpa ada unsur paksaan namun jawaban dan pernyataan Abuya dianggap sebagai bentuk menentang pemerintahan Abuya di Miati diproses dan ditangkap di kediamannya pada 14 Maret 1977 Abuya Muhtadi selaku putra surung Abuya di Miati mengatakan bahwa ayahnya ditangkap karena dianggap pemberontak dan dituduh PKI kemudian pihak keluarga menerima kabar bahwa pengadilan negeri Pandeglang memfonis Abuya di Miati dengan hukuman penjara selama 6 bulan sidang itu berlangsung tanpa adanya saksi dan pengacara setelah kabar itu menyebar para santri, masyarakat hingga Jawa Rabantan berkumpul di jalan utama kota Pandeglang tak ada kendaraan lewat, jalan diblokir masa telah siap menyerbu penjara Pandeglang dekat alun-alun kota untuk membebaskan Abuya di Miati Pandeglang berubah menjadi mencekam kabar tentang upaya pembebasannya itu pun sampai di telinga Abuya di Miati lalu beliau menulis surat untuk disampaikan kepada Abuya Murtado salah satu putra Abuya di Miati beliau meminta agar Abuya Murtado meneruskan surat itu kepada Jarok Kamit dan Ahmad Waluh dua tokoh jawara besar di Banten kala itu dalam surat yang dibuatnya Abuya di Miati berpesan saya di penjara sudah tenang jangan mengarahkan tindakan apapun membaca surat itu kedua jawara tersebut sempat kecewa namun mereka tetap menghormati keputusan Abuya di Miati perlahan jawara dan masyarakat membubarkan diri dan mengurungkan niat untuk membebaskan paksa Abuya di Miati Pandeglang berangsur tenang empat bulan berlalu keluarga terus berusaha mengeluarkan Abuya di Miati namun beliau selalu menolak siapapun yang ingin membebaskannya saya tidak mau mengkhianati pemerintah ini kan sudah keputusan hakim selama enam bulan kenapa baru empat bulan saya sudah disuruh keluar kata Abuya di Miati hingga pada akhirnya Ki Haji Tubagus Ma'ani Rusdi ulama yang berpengaruh di Banten mendatangi penjara untuk menemui kepala penjara dan menjenguk Abuya di Miati kepala penjara mengatakan syarat pembebasan Abuya di Miati ialah dengan membayar uang tebusan kemudian Ki Haji Tubagus meminta perkenaan Abuya di Miati agar mau dibebaskan olehnya namun lagi-lagi Abuya menolaknya ini penolakan kesekian kali Abuya di Miati kepada orang-orang yang ingin membebaskannya di sisi lain pihak keluarga terus mengharapkan pembebasan sang Abuya akhirnya Ki Haji Tubagus mencari uang tebusan dan menyerahkannya langsung ke pihak penjara Abuya di Miati pun dibebaskan ini nih yang menjenguk saya padahal saya lagi enak-enak di dalam penjara tutur sang Abuya setelah dirinya dibebaskan secara paksa peristiwaan ini menimpa orang-orang yang terlibat dalam penangkapan dan pemenjaraan Abuya di Miati pada saat itu jaksa negeri Pandeglang mendadak gila hakim pengadilan negeri Pandeglang menjadi bisu anggota Polri yang menjemput Abuya di Miati di kediamannya menjadi stres dan hampir setiap hari selalu berada di jalan menyetopi serta melempari kendaraan yang melintas terbukti bahwa bagi seorang Arifbillah akan selalu berada dalam lindungan Allah SWT di setiap langkah-langkahnya 4 memperoleh semua ijazah izib dan kitab Abuya di Miati seusia remajanya memang sudah memancarkan jiwa keulamaannya sampai-sampai di usianya yang masih sangat muda beliau menjadi pusat perhatian para ulama sepuh kala itu dikisahkan saat Abuya di Miati masih berumur 14 tahun beliau dipanggil langsung oleh Abuya Mukri Labuan Pandeglang Banten seorang ulama karismatik Banten kala itu setibanya Abuya di Miati di hadapan Abuya Mukri beliau pun diijazahi berbagai izib oleh Abuya Mukri seluruh sanat-sanat izib dalam diri Abuya Mukri secara mutlak diturunkan kepada Abuya di Miati luar biasa di usianya yang masih begitu muda Abuya di Miati sudah dipercayai untuk memegang dan menjadi penerus sanat berbagai izib hal ini menandakan di Miati mudalah yang kelak akan menjadi penerus para ulama sepuh kala itu ada satu kisah lagi yang lebih mengagumkan salah satu guru spiritual Abuya di Miati adalah Abuya Abdul Halim beliau memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman sekaligus diijazahi Toriko Qodiriah Naqsyabandiyah oleh Abuya Abdul Halim setelah sekian waktu berguru kemudian Abuya Abdul Halim memerintahkan Abuya di Miati untuk berguru pada Abuya Mamak Bakri atau Mamak Sempur Abuya Abdul Halim mengutus santri kesayangannya ini dengan mengirim surat kepada Mamak Sempur ini santri saya namanya Muhammad di Miati tolong dididik sebaik mungkin agar kelak ia menjadi ulama Banten kemudian Abuya di Miati pun berangkat ke pesantren Mamak Sempur dan mengaji di sana singkat kata pada salah satu pengajian Mamak Sempur bersama para santri tiba-tiba Mamak Sempur berkata pada santri-santrinya sekarang semua santri keluar dari majelis ini kecuali santri yang bernama Muhammad di Miati dari Banten biarkan Abah berbicara empat mata dengannya dan jangan ada yang mengintip setelah semua santri keluar dari majelis tinggallah tersisa seorang guru dan murid Mamak Sempur dan Abuya di Miati Seketika itulah Mamak Sempur berkata kepada Abuya di Miati Ajazduka kulla kutubin Saya ijazahkan kepadamu wahai di Miati seluruh kitab yang sudah saya kaji dari guru-guru saya seluruhnya sekarang saya mandatkan kepadamu luar biasa lagi-lagi Abuya di Miati muda diberikan kepercayaan besar kali ini langsung dari Abuya Mamak Bakri atau Mamak Sempur yang merupakan salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling berpengaruh di Tanah Jawa Barat kala itu Wallahu a'lamu biso'ab Demikian sederah karamah Abuya di Miati Cidahu Pandeglang Banten seorang waliullah asal Banten yang begitu zuhud dalam menjalani kehidupannya beliau membuat orang yang melihatnya lupa akan segala gemerlap duniawi sosok ulama yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Abuya Muhammad di Miati bin Abuya Muhammad Amin semoga kita semua diakui sebagai murid beliau hingga kelap Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati